Bersama aja hatiku damai Walau dalam lembah kegelama Bersama aja hatiku tanah Walau hidup penuh tantangan Tak satu pun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Shalom, selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Takut akan Tuhan Abraham dipuji Tuhan karena hatinya Yang takut akan dia ketika rela menyerahkan anak tunggalnya Sesuai dengan perintah Tuhan Alkitab pun menuliskan tentang Obaja Sebagai orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan Ketika ia dengan penuh keberanian Menyembunyikan seratus orang Nabi Tuhan Yang ingin dibunuh oleh Ezebel Demikian pula Alkitab mengisahkan tentang Para bidan yang takut akan Tuhan Dengan membiarkan bayi orang Ibrani Hidup sekalipun menentang perintah Raja Firaun Melalui ulasan kisah di atas Kebenaran apakah Yang dapat kita peroleh Di balik kata Takut akan Tuhan Yang dapat kita terapkan Di dalam perjalanan kekristenan kita Sejauh manakah Kedalaman pemahaman kita Akan arti Takut akan Tuhan Sering kali kita Mendefinisikan takut akan Tuhan Hanya dalam sebuah bingkai Sederhana Yang berisikan kesalahan ibadah Dan kegiatan rohani Namun lebih dari itu Takut akan Tuhan Yang sesungguhnya Berbicara tentang Sebuah tantangan dan harga Yang harus kita bayar Ketika harus berjalan Menentang arus kehidupan Satu fenomena kehidupan Yang menghadirkan Sebuah tanda-tanda Yang besar tentang kehidupan Orang percaya di dunia sekuler Yang menjunjung tinggi kebebasan Seperti Amerika Serikat Dimana larangan Seks bebas Tidak lagi berada Dalam norma kehidupan Orang percaya Seks bebas Telah menjadi Sebuah kebutuhan primer Sehingga Seakan-akan bisa Berjalan beriringan Dengan kehidupan Yang salah Seperti orang percaya Tanpa beban Tanpa beban Akan dosa Inilah tantangan Yang sangat berat Bagi mereka Yang takut Akan Tuhan Sejauh manakah Kita mampu Mempertahankan Hati Yang takut Akan Tuhan Di dalam Fenomena kehidupan Yang seperti ini Mampukah kita berkata Tidak Untuk Mempertahankan Hati Yang takut Akan Tuhan Atau Kita Membiarkan Persepsi Takut Akan Tuhan Di dalam diri kita Telah Terkontaminasi Dalam konsep Pemikiran Dunia Paulus Dengan jelas Menesatkan Jemaat Di Korintus Yang terpengaruh Dengan kehidupan Sekuler Katanya Marilah Kita Menyucikan Diri kita Dari semua Pencemaran Jasmani Dan rohani Dan Dengan demikian Menjempurnakan Kekudusan kita Dalam Takut Akan Tuhan Dengan kata Lain Takut Akan Tuhan Adalah Proses Pemurnian Yang kita Terapkan Di dalam Kehidupan Jasmani Dan Rohani Kita Artinya Kita Menjalin Kehidupan Yang berusaha Menyenangkan Hati Tuhan Di dalam Perilaku Dan konsep Kehidupan Yang selaras Dengan Nilai Kebenaran Tuhan Marilah Kita Mulai Membenahi Kedalaman Konsep Kehidupan Yang takut Akan Tuhan Dalam Rumusan Rumusan Ilahi Yang jelas Mulailah Dengan Pernyataan Firman Tuhan Permulaan Hikmat Adalah Takut Akan Tuhan Dan Mengenal Yang Maha Kudus Adalah Pengertian Amsal 9 Ayat 10 Kemudian Kemudian Tunjukkan Dengan Sikap Tegas Dengan Berkata Tidak Kepada Setiap Ajakan Untuk Berbuat Dosa Amin Mari kita Berdoa Bapak Bapak Surgawi Kuatkan Dan Mampukan Aku Mengalahkan Setiap Pencobaan Yang Menjauhkan Hatiku Untuk Takut Akan Engkau Di Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Berdoa Amin